Hai teman-teman pecinta tanaman apa kabar pada video kali ini kita akan sharing bagaimana cara menanam cimbidium ya cimbidium ini merupakan anggrek tanah ya teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman belum tahu terus saksikan videonya sampai habis ya iya teman-teman pecinta tanaman yang ada di depan saya ini adalah cimbidium golden boy ya teman-teman jadi bunganya seperti ini nah seperti ini jadi berwarna kuning seperti ini jadi cimbidium ini cocok sekali untuk pemula yang baru mau belajar menanam cimbidium karena harganya yang murah hanya 25.000 saja per rumputnya teman-teman jadi beda sekali dengan cimbidium cimbidium lainnya yang ausi itu ya teman-teman ya ya kalau teman-teman belum tahu cimbidium ausi itu seperti apa jadi cimbidium ausi itu seperti ini ya teman-teman bunganya catik sekali warna-warni seperti ini ada yang seperti ini juga kemudian ada juga yang warnanya kuning seperti tadi tapi ini coraknya itu lebih lebih mantap gitu ya kemudian ada lagi bunganya yang seperti ini ya cantik memang sesuai dengan harganya yang cukup mahal ya teman-teman biasanya harganya itu kisaran antar 250.000an atau lebih ya teman-teman jadi langsung saja ya bagaimana cara menanam anggre cimbidium golden boy itu check this out ya oke baiklah yang pertama itu yang akan kita siapkan adalah media tanam ya teman-teman untuk cimbidium karena dia anggrek tanah disini saya pakai ada daun bambu yang sudah dicaca kemudian ada sekam dan ada tanah subur tanah humus untuk cimbidium seperti ini ya teman-teman teman-teman tidak harus menggunakan yang saya gunakan teman-teman juga bisa menggunakan sekamentah dengan kohe ya kohe itu kotoran kambing bisa juga pakai sekamentah dengan pakis caca yang halus itu dicampur nah kalau saya disini saya pakai yang telah saya sebutkan di awal tadi daun bambu disini daun bambunya yang sudah tadi itu yang sudah tua yang gugur ya teman-teman dicaca seperti itu kemudian ada tanah humus seperti ini tanah subur dan sekam nah dari ketiga media tanam ini akan kita campur menjadi satu jadi diaduk-aduk biar mereka tercampur secara merata ya teman-teman ya ya kalau teman-teman mau mengaduk tanah seperti ini usahakan pakai tools atau alat ya teman-teman kalau nggak ada ya sarung tangan beginilah minimal ya kalau misalkan ada skop bisa pakai skop kenapa karena kan kita tidak pernah tahu di dalam sini ada apa siapa tahu ada ada beling atau ada apa kan yang kumasukan aduh kameranya jatuh nih jadi teman-teman bisa langsung aduk saja seperti ini sampai semua media tanamnya itu kayak tercampur merata seperti itu ya teman-teman ya ya tinggal diaduk-aduk aja nah ini kira-kira yang sudah tercampur cukup merata ya teman-teman setelah ini teman-teman tinggal masukkan dia ke dalam pot saja ya teman-teman ya oke ya teman-teman ini pot yang akan kita gunakan udah kotor ya karena memang pot bekas jadi tinggal kalian masukkan saja media tanam tadi yang sudah kalian aduk rata masukkan ke sini sampai penuh ya teman-teman ya oke kalau sudah penuh seperti ini kalian tinggal ambil tadi anggrek cium video nya kemudian ya beli lubang di media tanamnya untuk kalian masukkan eh seperti ini nah oh ya teman-teman di sini saya buat jadi satu pot ya jadi empat rumput tadi saya buat jadi satu pot karena saya suka yang rimbun kalau misalkan teman-teman mau satu rumput ini satu pot ya nggak apa-apa oke tinggal seperti ini saja nah seperti itu selanjutnya kita ambil yang kedua nah teknik menanam karena ini di satu pot kan ya teman-teman jadi kita beri jarak antara satu dengan yang lainnya biar nanti kalau dia beranak-pinak itu jadi tidak langsung berhimpitan seperti itu ya ya kira-kira nanti jadinya seperti ini ya teman-teman tadi sudah saya satukan empat jadi antara satu rumput dengan rumput yang lainnya itu kita beri jarak jadi nanti kalau dia misalkan tumbuh kemudian beranak itu nggak cepat terlalu sempit seperti itu ya teman-teman ya jadi biar dia lebih merumput lagi seperti itu ya kira-kira jadinya seperti ini nah ini lah dia cimbidium golden boy jadi kalian tinggal kasih aja kayak sedikit lagi sekam diatasnya oke untuk pemberian sekam ini opsional ya teman-teman teman-teman bisa tambahin bisa nggak juga tapi kalau misalkan teman-teman punya sekam yang masih nyisa nih sekamnya nyisa ya udah tambahin aja lah diatasnya kan daripada kebuang nggak kepake seperti itu ya teman-teman nih jadinya kira-kira seperti ini ya teman-teman nah kalau sudah jadi seperti ini selanjutnya teman-teman tinggal siram saja dia dengan air tentunya ya oh iya teman-teman karakter cimbidium itu mereka sukanya yang bagaimana ya lembab tapi tidak becek ya teman-teman jadi kalau dia airnya itu ada disitu terlalu banyak tidak keluar dibawahnya makanya lubang dibawah potnya itu harus dikasih banyak biar dia kalau kena air itu cepat keringnya ya teman-teman karena kalau misalkan airnya tergenang di dalam pot ini kemungkinan busuknya itu sangat besar ya teman-teman jadi usahakan juga media yang digunakan itu poros kayak sekam seperti ini biar airnya itu cepat apa cepat kebawah seperti itu ya ya teman-teman tinggal siram aja kemudian kita tunggu perkembangannya kira-kira 2 minggu ke depan ya teman-teman seperti apa oke ya teman-teman ini perkembangan dari cimbidiumnya setelah dua mingguan ya teman-teman sudah banyak anak baru juga tuh sudah akarnya juga sudah jalan seperti ini jadinya ya cukup banyak anak-anak yang baru tumbuh jadi tinggal mudah-mudahan nanti kalau misalkan sudah dewasa pohonnya itu segera mengeluarkan bunganya teman-teman ya teman-teman mungkin cukup sekian ya video kita kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru mau menanam cimbidium terima kasih sudah menonton videonya sampai disini sampai bertemu kembali nanti kalau misalkan ini berbunga maka kita akan update lagi videonya ya teman-teman ya oke mantap jangan lupa videonya di like di komen di sharing komen mau tanya apa-apa juga gak apa-apa ya teman-teman ya oke sampai berjumpa di video selanjutnya bye bye